Intro Hai guys Di video hari ini aku akan menunjukkan kalian apartment aku Atau aku akan membuat video apartment tour Ini adalah video yang udah sering banget di request dari kalian Dan karena aku udah sekarang mencapai 1000 subscriber Aku mau bilang makasih ke kalian Dan aku mau bawa kalian tunjukkan ke kalian apartment aku Supaya kalian gak penasaran lagi Intro Jadi sebelum aku mulai video aku Dan sebelum aku tunjukkan ke kalian apartment aku Aku mau sedikit bercerita ke kalian Kayak tentang apartment ini Jadi apartment ini kita pindah sekitar 1,5 tahun lalu Dan kemudian ketika kita pindah Kita adalah orang pertama yang menempati apartment Yang menempati gedung ini Jadi gedung ini sangatlah baru Sangatlah modern Dan kemudian walaupun ini terdengar sangat bagus Tapi pas kita pindah Ini apartment ini bener-bener kosong Bener-bener gak ada apa-apa Akan agak sedikit susah untuk aku menjelaskan ke kamu Tapi aku akan naruh beberapa video Waktu kita baru pindah Jadi bener-bener guys Kayak dindingnya belum di chat Lantainya gak ada apa-apa Belum ada lampu sama sekali Jadi aku dan suami aku Setiap kita pulang kantor Kita kerja Terus kita langsung Ngurusin apartment ini Dan itu bener-bener adalah Periode waktu yang sangat stress Yang sangat capek Tapi ujung-ujungnya Kita sangat suka dengan apartment ini Karena apartment ini sangatlah modern Dan semua barang yang kita miliki disini Adalah barang milik kita sendiri Jadi sangat personal Sangat unik Dan makanya aku juga mau tunjukin ke kalian Kayak gimana sih kita tinggal di Jerman Jadi ini adalah hal pertama Yang kalian akan lihat dari apartment kita Ini adalah kayak Apa ya Kayak lorong Dimana ini akan membagi Beberapa kamar yang ada di apartment aku Waktu kamu pertama masuk Dari pintu masuk apartment aku Hal pertama yang kamu lihat Adalah di sebelah kanan ini Ini adalah kayak Apa ya Sedikit area untuk naruh-naruh barang Ini buat naruh sepatu Jadi aku sama suamiku itu Kita gak terlalu suka Banyak barang di luar Jadi kita jauh lebih milih Untuk memiliki lemari Nyimpen semuanya sangat rapi Jadi kalau kamu ke apartment kita Gak banyak barang Hal yang bisa dilihat yang ada di luar Jadi ini ada kaca Dan kaca ini sangatlah bagus Karena menurutku Ini kayak Sangat mengundang orang yang baru masuk Dan membuat Lorong kita ini Yang sebenarnya tidak terlalu besar Jadi sangat besar Jadi ini ada sedikit Kayak buat naruh kunci Dompet dan lain-lain Ada sedikit hiasan Dan seperti aku bilang tadi Ini adalah rak sepatu Kemudian kalau kamu jalan sedikit Di lorong aku ini ya Ini ada lagi sedikit rak sepatu Kita memiliki banyak banget sepatu Aku sama suami aku Jadi kita selalu butuh Banyak banget tempat untuk naruh sepatu Kemudian apa yang kita sangat suka Dari hal ini Ini aku juga selalu taruh tas kerjaku Jadi tiap pagi aku tinggal ambil Aku keluar gampang Dan kemudian biasanya Kalau aku pakai sepatu Aku juga tinggal duduk aja disini Aku ambil sepatu Siap-siap Dan kemudian aku pergi keluar Jadi ini adalah Kayak rak sepatu Tapi juga kayak sedikit bangku gitu Jadi sekarang kita jalan Seperti aku bilang tadi Ini adalah apartemen Ini lorongnya Ada Empat pintu yang kamu bisa lihat Disini ada dapur Kemudian disebelah sini ada ruang tamu Ruang kamar Dan kemudian kamar mandi Jadi apartemennya lumayan simple Tapi aku sangat suka Dan sekarang Aku akan menunjukkan ke kalian Tiap ruangan yang ada di apartemen aku Jadi ini adalah ruang tamu kita Dan ini adalah Dimana kita selalu meluangkan waktu kita Hampir berjam-jam setiap harinya Jadi seperti kamu lihat Ruang tamunya sangatlah besar Dan ini kenapa kita sangat suka apartemen ini Kamu bisa melihat di sebelah sini Ini adalah lemari kita yang sangat besar Dan kita berdua punya baju banyak banget Jadi seperti kamu lihat Ini lemari buat kita berdua Dan ini juga gak cukup Kamu bisa lihat di atas Ada box-box dimana kita taruh baju Dan ya kita harus mencoba Untuk menjual-jual baju ini Di tengah-tengah sini Kita memiliki karpet yang sangat besar Dan juga dua Aku gak tau bahasa Indonesia Aku pakai beanbag Ini kayak Ya kayak kursi yang sangat nyaman Dimana kamu bisa duduk Terus kemudian kamu bisa santai Main iPad Atau relax aja Dan ini juga sangat bagus Kalau ada temen kita datang Karena kita cuma punya satu sofa Mereka bisa duduk di sini Kemudian Kalau kamu ikutin aku lagi Memberikan tour Ruang tamu aku Basically ini ada sedikit lemari Dari Ikea Kita beli Harganya sangat murah Di dalam semua sini Kita taruh banyak barang-barang kecil Kayak dokumen Ya kayak macam-macam Hal gak terlalu penting Tapi kemudian Kita mau membuatnya sedikit bagus Dimana kita naruh sedikit Kayak Ya kayak sedikit hiasan Dan mungkin kamu sering lihat Background ini Ini adalah dimana Aku selalu record Youtube video aku Jadi biasanya aku duduk Di depan sini Aku rekam Dan kemudian inilah dimana Aku bikin Youtube video aku Kemudian di samping balkon ini Kita ada kayak meja Di sini Ini sebenarnya meja Kita gak terlalu pakai Untuk makan atau apa Tapi apa yang aku lakukan di sini Biasanya aku kerja Atau aku edit Video Youtube aku Aku bawa kursi di sini Aku edit video Dan apa yang aku juga suka Karena di sini ada jendela yang besar Jadi kadang Aku suka aja Kalau aku kerja Ada matahari masuk Atau aku bisa melihat Pemandangan Kalau misalnya aku sedikit bosan Dan tentunya sekarang Ini adalah Ya area Main area Di ruang tamu kita Yaitu tempat Dimana kita selalu nonton Dan relax Nonton film TV show Dan lain-lain Ini adalah sofa Sebenarnya ini adalah sofa bed Jadi kamu bisa Bikin ini jadi kasur Dan ini sangatlah bagus Karena apartemen kita ini Cuma ada satu kamar Jadi kalau kita ada tamu Ada keluarga datang Ini jadi kasur Dan mereka bisa tidur di sini Sambil kemudian bisa nonton juga Kemudian kalau aku bawa kamu Ke bagian terakhir dari ruang tamu aku Ini adalah Kayak Ya meja komputer kita berdua Kita berdua Masing-masing punya komputer Kita sering melakukan Ya kerja sedikit di komputer Tapi apa yang kita paling sering lakukan Adalah main game sebenarnya Jadi ini dua komputer Kita sering main PUBG Berdua sama orang lain tentunya Tapi ini adalah Jadi kita main berdua di sini Seperti kamu lihat Ini ada kayak Headphone untuk main game Dan kemudian kita Ya Main game aja Jadi ini adalah Ya ruang tamu aku Aku tunjukin lagi ke kalian Kayak gimana videonya Dan untuk memberitahu kalian Berapa kita bayar apartemen ini Ini kita bayar berdua 750 euro per bulannya Untuk semuanya Jadi udah untuk apartemen Tempat parkir Listrik Air Dan lain-lain Setelah aku tadi Tunjukin ke kalian Ruang tamu kita Sekarang aku akan Bawa kalian ke Ya tempat tidur Atau kamar tidur kita Ini terletak Di samping ruang tamu Dan kamu bisa lihat Ruang tidur kita Tidak terlalu banyak hal Lumayan simple Kalau kamu lihat dari sini Ini kita ada kayak Ya lemari lagi Untuk pakaian Ini lebih ke pakaian Yang kita pakai setiap hari Jadi kayak pakaian dalam Ada di sini Piyama Baju olahraga Dan lain-lain Ini adalah kasur Kita berdua Ya untuk tidur Kasur Dan kemudian Kita juga Naruh kayak Sedikit hiasan Supaya sedikit warna-warni Ini Ini adalah Warna Ya abu-abu Ini adalah ide aku Untuk membuat Apartemen yang sedikit berbeda Jadi semua apartemen Dinding di apartemen kita ini Warnanya putih Tapi kemudian aku bilang Ah kita taruh satu warna lagi Jadi menurutku Ini membuat Ya kamarnya sedikit berbeda Dan sedikit unik Ya jadi ini adalah kasur kita Aku tidur di samping sini Suamiku di situ Dan kemudian Kita juga memiliki kayak Bukan TV Tapi kayak layar monitor Dimana kadang Kalau kita lagi pengen nonton Sambil di kasur Kita bisa pindah ke kamar Sambil nonton Lewat HP kita Dan kemudian Di depan kasur kita Kita juga lumayan kosong Tapi kita ada beberapa hiasan Dan ini ada sedikit kayak Ya Inspirasi Kayak board inspirasi Untuk aku dan suami aku Dan ya kita sangat suka dengan hal ini Ah apa yang aku lupa bilang ke kamu Kalau kamu lihat Disini ada kayak kursi Ini kursi Yang kita punya Dari kita di universitas Ini kursi gratis Kita nemu di pinggir jalan Seperti kamu tahu Ada mule tag Atau hari dimana orang-orang buang barang Jadi Ini sedikit tips buat kalian Kalau kamu nyari barang-barang yang gratis Kamu bisa cari di pinggir jalan Karena selalu banyak Ada orang yang buang barang-barang mereka Yang masih sangat bagus Sekarang kita Atau sekarang aku akan menunjukkan kalian Ke kamar mandi Kita Kamar mandi kita lumayan simpel Nggak terlalu besar Jadi kalian bisa lihat Mungkin sedikit dari luar Ada kalau kita Masuk kesini Ada di samping sini Ada wastafel Dimana kamu bisa cuci tangan Siap-siap Jadi biasanya aku setiap pagi Aku siap-siap disini Ini ada kaca Tentunya buat ngaca Dan ini kita juga ada beberapa Lemari untuk naruh Barang-barang kita Yang berhubungan dengan Ya Perawatan Atau barang-barang Sabun, shampoo, dan lain-lain Kemudian ini juga adalah Karena kita tinggal di lantai 3 Kita tinggal di lantai paling atas Ini makanya atap kita Bentuknya agak aneh Jadi di Jerman Kalau kamu tinggal di lantai atas Memang atapnya kayak Kayak gini bentuknya gitu Ya Kemudian ini Nggak terlalu banyak hal yang aku bisa Omongin ke kalian Sementara kamar mandi Ini adalah toilet kita Handuk Dan kemudian ini juga adalah Shower kita Dimana ya kita mandi setiap hari Di Jerman Kebanyakan orang Mereka memiliki kayak Bedhub Atau kayak bag mandi Tapi aku sama suami aku Kita jauh lebih milih Untuk punya shower Karena shower Jauh lebih bersih Dan kita juga jarang Berendam mandi Jadi ya Ini adalah kamar mandi kita Kecil Lumayan gampang Tapi aku sangat suka Karena lumayan bersih Dan sekarang kita sampai Di ruangan terakhir Di apartemen kita Yaitu adalah dapur Mungkin kamu udah lihat sedikit Dapur kita Dari video yang Belanja bulanan di Aldi Tapi aku mau omongin sedikit Ke kalian Tentang dapur kita Seperti aku bilang Dapur ini Pas kita pertama pindah Ke apartemen ini Semuanya kosong Nggak ada apa-apa Dan suami aku Dia bangun Semua hal ini Dengan diri dia sendiri Aku nggak bisa bantu apa-apa Tapi Itu bener-bener gila-gilaan Jadi disini Kamu bisa melihat Semua lemari-lemari Ini adalah kulkas Lemari untuk Bumbu-bumbu Hal-hal yang Butuh lumayan tempat banyak Dan disini adalah Tempat dimana kita masak Seperti kamu lihat Disini ini adalah kompor Dan apa yang aku sangat suka Ini adalah hal yang sangat bagus Dimana Kalau kamu lagi masak dan gelap Kamu bisa nyalain lampu Supaya lebih terang Dan kamu juga bisa nyalain Kayak penyedot asap Jadi kalau kamu masak Bau yang nggak kemana-mana Ke apartemen kamu Jadi ini adalah Ya dapur kita Kita juga memiliki oven Kalau kita mau Memanggang sesuatu Dan apa yang aku sangat suka Adalah dishwasher Jadi biasanya Kalau kita habis pulang kerja Dan kita Udah capek banget Kita males nyuci piring Kita bisa taruh piring kotor kita Di dalam sini Kalau udah penuh Kita masukin Kita cuci Dan udah setelah 45 menit Semuanya bersih Dan kita nggak harus Ngapa-ngapain lagi Untuk meja makan Kita ada memiliki Meja kecil ini Sebenarnya kamu nggak bisa bilang Ini kayak meja makan Ini lebih kayak Ya meja kecil Tapi aku sama tuami aku Kita nggak terlalu sering Ngundang orang Kita nggak terlalu sering Kayak makan yang butuh Banyak tempat besar Jadi untuk kita berdua Ini cukup Ada juga kayak Toaster Buat roti Dan ini adalah Kayak Snack box kita yang Ya sekarang lagi Nggak terlalu penuh Tapi Ya jadi ini adalah dapur kita Dimana kita biasanya masak Kita makan Kita relax juga Dan aku juga sangat suka Dengan dapur ini Karena semuanya lengkap Kita memiliki banyak sekali lemari Untuk naruh makanan kita Kita punya oven Kompor Microwave Semua yang kita mau Semua yang kita butuhkan Semuanya ada Jadi aku bener-bener sangat suka Dengan apartemen ini Oke guys Jadi itu video aku hari ini Dimana aku menunjukkan ke kalian Apartemen Dimana aku dan suamiku tinggal Aku harap video ini menarik Untuk kalian Untuk melihat Kayak gimana sih kita tinggal Kayak gimana sih apartemen kita Di Jerman Dan barang-barang Atau hal-hal apa aja sih Yang kita punya di apartemen kita Aku harap video ini menarik Dan aku harap kalian suka As always Jangan lupa like Dan subscribe Dan aku akan ketemu kalian Di video aku selanjutnya Bye Bye